Intro Junichi Inamoto sempat menjadi salah satu pemain asal Jepang yang mencuri perhatian sejumlah klub Eropa pada awal 2000-an. Dijuluki David Beckham dari Jepang, pemain kelahiran 18 September 1979 tersebut sempat dinilai akan memiliki karir yang gemilang di sepak bola internasional. Kiprah Inamoto di Eropa diawali ketika pencari bakat Arsenal melihat kemampuan hebatnya ketika ia masih berstatus sebagai pemain gamba Osaka. Setelah 5 musim membela gamba, The Gunners memutuskan untuk mendatangkan Inamoto pada musim 2001-2002. Sontak, publik Jepang pun gembar. Pasalnya, Arsenal pada era tersebut merupakan salah satu klub yang memiliki level atas di Inggris. Dalam usia 21 tahun, Junichi Inamoto begitu menarik perhatian, sebab dirinya merupakan pemain Asia pertama yang bisa merumput di Liga Inggris. Status tersebut sampai membuat Junichi Inamoto mengalami popularitas luar biasa di Jepang. Bahkan, dirinya sempat dilabeli jurnalis negeri matahari terbit itu sebagai David Beckham-nya Jepang. Kami mendatangkan pemain asal Jepang yang memiliki cara bermain sepak bola yang cukup unik. Kami optimis pemain ini akan bisa memberi banyak hal positif kepada kami. Bukan hanya di lapangan, melainkan juga di luar pertandingan. Sayang, kebersamaan Inamoto dengan The Gunners tidak berlangsung lama. Persaingan ketat di lini tengah klub London Utara tersebut telah membuat bakat Inamoto mubazir. Oleh Wenger, ia hanya dimainkan sebanyak 4 kali, yaitu 2 kali di Piala Liga Inggris dan 2 kali di kompetisi Eropa. Rumor kala itu menyebut, perekrutan Inamoto ke Arsenal merupakan bagian dari kesepakatan sponsorship dengan perusahaan asal Jepang. Meski begitu, ia sempat merasakan gelar juara Premier League pada musim 2001-2002. Berhubung tidak ingin berlama-lama menjadi penghangat bangku cadangan Arsenal, Inamoto memilih hengkang ke Fulham dengan status pinjaman. Di sana, Inamoto menemukan kembali cara bermain sepak bola yang benar. Selama 2 musim, ia merumput pada 58 pertandingan di semua ajang dan berhasil menyumbangkan 9 gol. Namun, kisah manis Inamoto bersama dengan Fulham hanya berlangsung selama 2 tahun. Akibat cedera saat membela Jepang, karir sang pemain mulai hancur. Fulham menolak untuk melanjutkan kerja sama peminjaman. Pasalnya, dibutuhkan waktu hingga 36 bulan untuk membuat kondisi Inamoto kembali ke performa terbaiknya. Sebenarnya, ia memiliki opsi 1 tahun lagi. Namun, ia tidak akan bisa fit hingga November. Jika kami mengambilnya pada Januari, masalah lain akan muncul. Sebab, dia hanya memiliki kontrak selama 6 bulan. Jadi, itu tidak akan menguntungkan keuangan kami. Setelah sembuh dari cedera, Inamoto tetap masih laku di Inggris. Ia bergabung dengan West Bromwich Albion. Namun, akibat cedera yang didapatkan sebelumnya, Inamoto gagal menunjukkan aksi terbaiknya. Ia kemudian dipinjamkan ke Cardiff City yang ketika itu bermain di Championship Division. Pada akhirnya, Cardiff menjadi klub terakhir Inamoto di Inggris. Sebab, setelah itu ia pergi ke Turki untuk memperkuat Galatasaray. Hanya setengah musim berkostum Galatasaray, Inamoto memilih peruntungan baru di Jerman dengan memperkuat Frankfurt. Dua musim bermain di Jerman, Inamoto hengkang ke Ligawan bersama dengan Stad Rine. Di tiga Liga tersebut, Inamoto menjalannya dengan biasa-biasa saja. Karena itu, ia akhirnya memilih mudik ke Jepang untuk membela Kawasaki Frontel dan Konsadole Sapporo. Di kedua klub tersebut, Inamoto tampil cukup bagus dan konsisten. Bahkan, bersama dengan Konsadole, Inamoto mempersembahkan trofi devisi 2 Liga Jepang sekaligus tiket promosi ke Japan League. Konsadole juga menjadi klub profesional terakhir Inamoto.